Intro Kita akan mencoba bermain-main dengan dia Lalu langsung kita tetap ada muka Intro Laut sudah jadi lahan bermain wajib bagi pelancong Pulau Dewata Tak jauh dari hirupi ke kota dan pasar Dijamin pengalaman bermain di tengah laut tak pernah seseru ini Wow ini dia dari judulnya ini adalah Shark Island Bukan pulau memang tapi sharknya beneran alias banyak gerombolan hiu Nah kira-kira kita bakal ngapain aja sama hiu-hiu ini Ikuti saya Kerama seluas 100 meter persegi inilah yang menjadi nursery Atau tempat tumbuhnya bayi-bayi hiu di wilayah serangan Bali Baiklah saatnya menikmati jangguan utama disini Sebelum bermain bersama gerombolan hiu Memberi mereka makan tentu akan jadi awal perkenalan yang baik Nih dari posenya aja udah asik gini ya Ini kita mau mancing Tapi mancingnya pake deg-degan Soalnya yang di bawah itu banyak hiu Ini ikan apa moyan? Ikan kucing Ikan kesukaan ya hiu disini ikan kucing ya Saya boleh langsung masukin ya pak Oke Hiu, hiu Sharky, sharky, sharky Sepertinya pertarungan semakin segit Saya harus mulai ambil posisi yang serius Karena dia udah mulai bisa Wah, waduh Wihihihih Kena takdir Inilah duel pak wayan dengan salah satu anak hiu yang sedang kelaparan Ikan diseret sana kemari hingga lepas dari tali pancing dan siap caplok Gila gesit banget ya Ini ikan hiu ini kira-kira umurnya masih 2 tahun ya pak ya 2 tahun dia panjangnya sekitar 1 meter Tapi mungkin cengkraman giginya masih belum terlalu kuat ya pak ya Sedikit sekali ya Cuman 2 cm Tapi yang namanya hiu itu dalam seumur hidupnya dia bisa menumbukkan beribu-ribu gigi loh Iya kan ya pak ya Oleh sebab itu Dia harus menggigit lebih banyak lagi Kita kasih dia makan ikan lagi ya Ayo Gila ini keren banget Terima kasih strike yang luar biasa ya Sebelum makan, hiu senang mengitari mangsanya terlebih dahulu Ia akan berenang membuat lingkaran besar Lalu makin lama mengecil hingga akhirnya mangsa pun disabat Nah ini kita baru ngerasain memancing Sebenarnya bukan mancing, ngasih makan tapi modelnya mancing ya Nah kita akan mencoba bermain-main dengan dia Tapi langsung kita pembuka Pak kira-kira dia dengam gak sama saya pak gara-gara tadi pancing-pancingan, gak kan pak? Yuk Bisa-bisanya si bapak bule ini cuman ngasih saya peralatan beginian doang mau ketemu hiu Coba Hey Paul So how and where did you get the sharks? We get the sharks, they're local sharks, the fishermen And it's an alternative instead of them killing the sharks for food The fishermen are starting to bring us the sharks to let them grow So you save them? Yes Try to save them Great job And how many sharks they're in? Right now we have 3 white tips and 13 black tips So a total of 16 sharks Oh, quite a big number Yes So before I jump into the water I have to ask you What will happen if someone, maybe a girl like me Who maybe get a period and then go down Will the sharks turn out crazy because they smell blood? No, that's a myth They actually do not like human blood They like fish blood They like squid, they like crab So that's a Hollywood misconception Oh yeah, yeah, yeah That hole I've been in I've cut myself working here Just on a shelf And I've let the blood go in And I stick my hand in the sharks They don't like us We smell bad You still have the finger Yes Okay So I think I will go down now It's a bit Crazy It's okay But it's gonna be a lot of fun I think Enjoy Okay You have to come with me Join me Bertetapan langsung dengan mereka membuat saya sadar Ternyata Hugh adalah sosok yang anggun Sebuah aksi yang mengejutkan dari makhluk yang selama ini dikenal sebagai satu pembunuh berdarah digen Gerombolan Hugh sirip putih dan sirip hitam seolah menari hilir mudik di sekitar saya Namun, tak ada satu pun dari mereka yang menganggap saya sebagai daging segar yang enak untuk disantap Nah, faktanya justru jauh lebih banyak Hugh yang mati karena manusia Setiap tahun diperkirakan 100 juta Hugh mati terbunuh 73 juta diantaranya mati karena pemotongan sirip yang amat diminati untuk menjadikan sup sirip Hugh Makanan ikon pembangkit stamina Padahal protein pada sirip Hugh sama saja dengan kandungan protein ikan laut lain Sungguh tragis Hanya demi mitos kuno tak berdasar, ratusan juta Hugh harus mati mengenaskan Padahal mereka lah yang selalu ingin ditemui para turis dan penyelam Sudah saatnya pemburu itu sadar bahwa Hugh hidup jauh lebih menghasilkan daripada Hugh mati Terima kasih telah menonton!